Selamat datang rekan-rekan media, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi tentunya di acara press conference audisi umum PB Jarum 2022. Tentunya bersama saya, Yuni Kartika. Rekan-rekan media, proses regenerasi dalam dunia bulu tangkis merupakan hal mutlak dan harus dilakukan demi mempertahankan dan melanjutkan tongkat estafet kejayaan bulu tangkis nasional di panggung dunia. Komitmen PB Jarum dan juga Jarum Foundation dalam upaya mencari, membina, melahirkan pebulu tangkis kelas dunia diwujudkan dengan kembalinya menyelenggarakan audisi umum PB Jarum 2022. Tahun ini PB Jarum akan menggelar audisi umum pada tanggal 19 hingga 22 Oktober 2022. Kalau di tahun-tahun sebelumnya audisi PB Jarum menyasar pada beberapa kota, di tahun ini audisi umum akan difokuskan hanya di satu kota, yakni Kudus sebagai markas utama PB Jarum. Dan Rekan-rekan media, kita akan segera sekarang untuk menyambut narasumber yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama sudah hadir Bapak Yopi Rosimin, selaku Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation yang saat ini berada di Kudus. Pak Yopi, selamat siang Pak Yopi. Selamat siang. Pak Yopi, selamat dulu kepada Peng Prof Jawa Tengah yang sudah menjadi juara umum di Piala Presiden 2022 dan dalam kapasitasnya ini PB Jarum menyumbangkan cukup banyak juara di sana. Tangkepan Pak Yopi? Ya, ini yang membuat pemain-pemain seperti Atratid dan Jolin yang membuat dominasi PB Jarum, mewakili PB Jawa Tengah. Saya kira itu kerja yang bagus, semua tim terlibat dari semua nomor. Ada beberapa dari 11 nomor, kita tempat 9 nomor, itu luar biasa. Termasuk ada 7 pendali perak, 14 perunggu itu membuat provinsi lain juga terkesima melihat sepak terjang atlet-atlet muda Jawa Tengah. Ya, Pak Yopi, ini pertanyaannya sudah menuju kepada audisi. Pertanyaannya adalah untuk tahun 2022 ini, kenapa hanya disanakan di satu kota saja Pak Yopi? Jadi, karena kondisinya pada saat kita memasuki tahun 2022 itu, kondisinya belum stabil COVID-nya. Jadi, kita tidak berani berspekulasi untuk menyebar kelebih dari satu kota. Nanti rentan kendalinya akan lebih susah kalau nanti tiba-tiba ada pergerakan COVID-19 yang bisa seketika itu. Jadi, kita mau memutuskan satu dulu diutus sebagai komitmen pinya kita untuk tahun 2022. Sudah dua tahun kita tiarap dari audisi, kita harus segera mulai untuk menggelar audisi lagi. Walaupun tahun ini di satu kota dibusatkan di Kudus. Pak Yopi, untuk rekrutmen, kenapa U11 dan U13 yang dicanangkan? Ya, karena itu kan mata rantai. Aturisasi lapisan-lapisan itu kan ada dari U19, U17, U15, U13, U11. Pada saatnya pergantian tahun, semua akan naik, semua umumnya. Jadi, pada saat mereka tahun depan usianya naik, kita bikin lapisan yang baru. Jadi, harus rekrut lagi yang baru agar setiap lapisan itu tidak bolong. Tidak bolong dan kalau bolong itu akan berbahaya untuk kesinambungan ekosistemnya pembinaan usia dini. Ya, berarti regenerasi ya Pak Yopi di setiap kelompok umur begitu. Baik, terima kasih Pak Yopi untuk tanggapannya dan rekan-rekan media juga sudah hadir bersama saya, Sigit Budiarto. Selaku Ketua Pencari Bakat Audisi Umum PB Jarum. Mas Sigit, selamat siang. Selamat siang, Mbak Yuni. Ya, Mas Sigit, itu tadi sudah diceritakan Pak Yopi bahwa rekrutmennya sudah jelas U11, U13. Pertanyaannya kriteria apa nih, Mas Sigit, yang akan diambil tahun 2022 ini? Bagi atlet yang nantinya akan masuk PB Jarum? Ya, yang pertama itu kan bakat ya, Mbak Yuni. Yang kedua, juga bagaimana adik-adik nanti teknik bermain bulu tangkis yang benar itu seperti apa, nanti yang akan kita lihat seperti itu. Ya, itu yang terutama begitu ya, yang akan dilihat di samping mungkin nanti akan ada juga pengukuran lainnya. Betul, betul sekali, Mbak Yuni. Terima kasih, Mas Sigit, sudah hadir di sini. Ya, rekan-rekan media sudah kita mendapatkan penjelasan awal untuk Audisi Umum PB Jarum 2022. Sekarang kita akan terlebih dahulu mendengarkan kata sambutan dari Bapak Yopi Rosimin, selaku Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih setelah kita di Arab dua tahun 2020-2021 bergelut dengan, apa namanya, wabah COVID-19. Walaupun kita sudah berupaya untuk terus membina atau mencari bakat di semua klub mitra, tapi tahun ini seperti komitmen awalnya kita untuk memastikan ekosistem pembinaan pemain-pemain usia dini itu, kita kembali, kita gelar audisi BB Jarum 2022 agar lapisan-lapisan atlet yang punya talenta istimewa, yang punya talenta super, kembali kita gelar agar mereka punya wadah, punya tempat untuk menunjukkan selama ini latihannya, selama dua tahun ini latihannya berjalan dengan baik atau tidak, kita akan uji di dalam, apa namanya, event atau audisi BB Jarum, audisi umum BB Jarum 2022. Mudah-mudahan ini adalah, apa namanya, komitmen dari Jarum Foundation, dari BB Jarum, untuk selalu peduli dan, apa namanya, terus-menerus menerapkan atau menjaga agar ekosistem pembinaan usia dini ini tetap terjaga sehingga kelak nantinya akan muncul para talenta-talenta yang akan menjadi juara dunia, yang akan menjadi elit badminton dunia yang asalnya dari Indonesia, lebih khusus lagi asalnya dari BB Jarum. Harapan ini kita sampaikan kepada semua klub-klub mitra kita, klub-klub yang ada di seluruh penjuru Indonesia untuk menyambut ajang ini sebagai sarana melihat potensi anak-anak muda kita agar bisa nantinya dipantau oleh klub BB Jarum. Syukur-syukur nantinya akan mencapai beasiswa yang akan digelar di Kudus nanti. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi untuk kata sambutannya. Sudah jelas bahwa setelah vakum dua tahun, kemudian diadakan lagi audisi BB Jarum 2022, jelas arahnya untuk regenerasi ekosistem pembinaan agar terus berjalan, terutama di usia dini, di U11 dan U13. Dan rekan-rekan media, sekarang saya akan bertanya kembali ke Mas Sigit Budiarto. Mas Sigit, Pak Yopi sudah sangat jelas message-nya ya, bahwa harus dicari bakat-bakat istimewa yang ada di seluruh Indonesia untuk ikut audisi umum BB Jarum. Kriteria sudah disebutkan. Namun proses nih, proses untuk rekrutmen. Kira-kira apa saja prosesnya atau tahukah ada yang ditambahkan di audisi BB Jarum 2022 ini? Ya, ada sedikit penambahan dari audisi yang sekarang ya, Mbak Yuni, di mana nanti screening akan kita tambahkan yang tadinya satu kali menjadi dua kali. Kemudian juga nanti setelah itu proses berjalan, sistem turnamen, kemudian ada karantina yang sebelumnya satu minggu, sekarang ini menjadi tiga minggu. Ya, jadi dua hal itu ya? Ya, betul. Di samping itu nanti ada elemen-elemen yang lain yang akan kita tambahkan, misalkan dari sisi psikotest gitu, kemudian ada sisi kesehatannya juga, kemudian ada tes fisiknya juga. Ya, artinya Mas Sikit dari hanya yang pertama dilihat itu adalah bakat tadi ya, tadi Mas Sikit katakan. Tapi elemen ini tetap akan juga diberikan tes tadi ya, dan juga karantina. Ini benar-benar untuk merekrut yang terbaik ya. Betul. Ini antara yang terbaik tentunya yang ada di Indonesia. Begitu ya Mas Sikit ya? Dan satu lagi juga nanti yang akan kita ambil adalah yang final. Kalau sebelumnya itu semi-final di Putra, kemudian final di Putri, kalau audisi kali ini yang kita ambil yang final saja. Oke, ini proses ya? Artinya yang sudah pasti masuk ke dalam karantina ya? Betul, di samping itu akan ada seperti super tiket. Oke, berarti perubahannya di Putra ini yang final saja? Final, betul. Oke, baik Mas Sikit. Ya, rekan-rekan media sudah dijelaskan lebih detail ya, kalau tadi tujuan kemudian prosesnya seperti apa, dan kriteria apa lagi, atau tes-tes apa lagi yang akan diberikan kepada para atlet untuk bisa masuk nanti ke PB Jarum. Baik.